Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron panggilan Indosiar Yang akan tayang kembali tanggal 25 Desember 2022 Lousa Seperti kita ketahui, beberapa hari ke depan sinetron ini belum tayang terlebih dahulu Langsung saja ke cuplikannya Terlihat kali ini kebahagiaan memang ada pada vogue dan jugalian Atas kelahiran bayi yang mereka tunggu selama ini Setelah kita ketahui sebelumnya Vogue benar-benar harus berjuang keras untuk mempertahankan bayi yang ada di dalam kandungannya itu Karena seperti kita ketahui Karena faktor kelelahan dan juga kecapean yang dialami oleh vogue Dan juga banyak pikiran ada pada diri vogue Membuat kandungan vogue Ternyata bayinya benar-benar memiliki detak jantung yang begitu lemah Hingga dokter menyarankan vogue untuk istirahat dan menjaga kandungannya Ini bayi yang dijaga baik-baik oleh vogue dan juga lian Sudah hadir di tengah-tengah vogue dan juga lian Terlihat kebahagiaan demi kebahagiaan terpacar pada diri lian dan juga vogue Atas kehadiran bayi yang selama ini benar-benar diperjuangkan oleh vogue Untuk mempertahankan agar bayi itu lahir ke lian Ini semua doa-doa dan juga apa yang diimpikan lian vogue pada akhirnya terwujud Kebahagiaan kini ada pada vogue Termasuk vogue setelah melahirkan pun menangis bahagia Karena pada akhirnya bisa memberikan keturunan untuk sang suami Dan bayinya pun dalam kondisi baik-baik saja Lian sangat berterima kasih kepada vogue Karena selama ini selama 9 bulan sudah memperjuangkan anak dalam kandungannya Hingga kini lahir ke dunia dengan kondisi selamat Lian sangat beruntung memiliki istri seperti vogue Yang selalu bekerja keras untuk bisa mempertahankan bayinya selama ini Dan vogue juga beruntung memiliki lian Karena selama ini selama vogue mengandung Lian selalu menjadi suami siaga Untuk selalu ada bersama dengan lian Dirinya untuk memperjuangkan anak mereka bersama-sama Ini semua cobaan demi cobaan sudah dilewati oleh vogue dan juga lian Hingga kebahagiaan kini menghampiri mereka Bahwa yang mereka ambil kali ini setiap cobaan dan juga musibah Pasti akan ada kebahagiaan setelah itu Sementara itu nampaknya Kali ini Andi selalu berusaha untuk mendekati malah Dan sepertinya pula Andi sudah memiliki perasaan lebih dengan malah Seiring pertemuannya setiap hari di sekolah Dan terlihat Andi pun terus menerus berusaha untuk bisa bertemu dengan malah di sekolah maupun di luar sekolah Dan tak hanya malah yang kali ini didekati oleh Andi Sebaliknya Andi ternyata berusaha mendekati malah Apakah cara yang dilakukan Andi untuk mendekati malah melalui raja akan berhasil atau sebaliknya Karena nampaknya Andi sudah memiliki perasaan yang lebih kepada malah Sebelumnya Andi selalu mengaku di hadapan ilham dan semua orang bahwa dirinya adalah pacar malah Namun ternyata dari omongan tersebut timbul benih-benih rasa suka Andi kepada malah Dan terlihat kali ini Andi membawa sebuah bunga di sekolah dan di sampingnya ada malah Apakah itu artinya Andi akan mengutarakan perasaan yang sesungguhnya kepada malah itu Apalagi Andi tahu hubungan malah dan juga ilham kali ini sedang tidak baik-baik saja Di sisi lain kali ini Keral benar-benar harus Mendapatkan apa yang harus didapatkan dengan kejahatan yang selama ini dilakukannya Dan kini justru anaknya sendirilah yang memasukkan dirinya ke kantor polisi Akibat kejahatan yang dilakukan Keral kepada keluarga besar malah Ini Keral sudah tidak bisa apa-apa lagi selain menikmati dinginnya jeruji besi Dan harus menerima apa yang menjadi kenyataannya saat ini Sang anak yang begitu marah Kini benar-benar sudah menjebloskannya ke kantor polisi Namun kini ilham hanya takut malah dan juga keluarganya akan membenci dirinya Setelah apa yang dilakukan ayahnya kepada keluarga Habibi Akankah ketakutan-ketakutan ilham Tentang malah yang akan menjauhi dirinya setelah kejahatan ayahnya terpongkar Akan menjadi kenyataan Dan sebaliknya ini Keral benar-benar harus menikmati penjara dengan kejahatan yang dilakukannya itu Keral shock stress karena harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan-kejahatannya tersebut Bahkan seperti apa ya guys nasib Keral selanjutnya Sementara itu Lian pun tak segan-segan untuk selalu membantu vogue untuk merawat sang anak Apalagi anak tersebut yang selalu ditunggu selama ini kehadirannya di dunia ini Yang menambah pelengkap kebahagiaan keluarga kecil Lian Kira-kira akan seperti apa ya guys bahagianya keluarga kecil Lian ini Setelah hadirnya bayi yang selama ini ditunggu-tunggu Pastinya semakin penasaran ya guys dengan episode terbaru Sinetron Panggilan Indusiar akan seperti apa Dengan cerita yang menarik dengan konflik yang baru Pastinya akan membuat pemirsa panggilan semakin menunggu Saksikan kembali ya guys Sinetron Panggilan Indusiar tanggal 25 Desember 2022 Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!